Welcome back students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang sesi ketiga tentang the United Kingdom. Oke, so, but before that I'd like to send you the link to our attendance today. Silahkan bagi yang belum mengisi absensinya, silahkan diisi link absensi ada di kolom chat saya kirimkan. Ini. Bagi yang belum mengisi, silahkan diisi. Oke, I will continue my description about the UK. This one. We were here before, the houses of parliament. Tentang parliament, anggota parliament. Mungkin kalian pernah dengar di berita, di televisi, about the UK parliament. Parlemen. Parlemen ini terbagi atas dua. Two chambers, the house of commons and the house of lords. Each autumn, the monarch goes to Westminster. Ini berada di Westminster. For the state opening parliament. Jadi, state opening parliament. The monarch. Monarch ini berarti Queen Elizabeth, ratu, come to Westminster untuk melakukan namanya state opening of parliament. Dan membacakan a speech with which sets out the government's plans for the year ahead. Jadi, rencana-rencana dari pemerintah untuk satu tahun berikutnya. Seperti itu yang berlaku. And then, we come to see this one. United Kingdom Constitution and Governments. This is about the house of commons. Tadi, ini tampak dari luar. This is the building. Gedungnya. Kalau dari dalamnya seperti ini. Nah, ini gambarnya. So, as you can see, this is the house of commons. Oke. Nah, kalau yang tadi, ini the houses of parliament. Kenapa disebut houses? Sebenarnya, ini kan gedung. Tapi, mereka nggak menyebutnya the building of parliament. And now, it's houses, houses ini, where you can do your job, everything that you really wanted to do related to be the parliament. And now, we have seen this one, the houses, house of commons. Ada kanan-kiri. Kalau kalian pernah nonton film The Iron Lady. Pernah dengar? Pernah nonton film Iron Lady? Margaret Thatcher itu. Have you watched the movie? No, oke. Kalau belum, oke. I suggest you to watch it one day. Ini ada dua. The government front bench. Ini speaker opposition front bench. Pernah, ini juga, saya pernah sebagai pelatih debat tingkat mahasiswa di Sumatera Barat. Ini program atau format dari NUADC. National University of English Debating Championship. Ada prime minister di sini, ada opposition leader. So, they oppose one another. Talking, you know, debating. And then, one of them will stand up here to deliver the speech. Misalnya, prime minister, kemudian opposition leader, so, things like that. The houses commons has, ini sepertinya kalau kecil, let me read you the text. The houses commons has 650 members of parliament, jadi ada 650 di sini, anggota parliament, who each represent a particular part of the country, a constituency. General elections are held every five years, setiap sekali lima tahun, though the prime minister may call one earlier. And if an MP dies, MP ini ya, members of parliament, jika salah seorang kota parliament meninggal, atau pensiun, by election is held in her or his constituency. Constituensi misalnya begini, ada dari kota Padang misalnya, siapa yang konstituensi dari kota Padang misalnya, yang kan duduk menjadi member of parliament. Kalau sudah duduk di member of parliament, you have a huge responsibility to think about political position. It's not about your life, your wealthy life, you enjoy luxury, that's the other thing. The most important thing is that you have responsibility to lead people in the UK, like this one, United Kingdom, Constitution, and government. Members of parliament is held, win the seats in parliament by a majority vote, suara terbanyak, and first pass the post system. That is the candidate who wins the most votes becomes the member of parliament for that constituency. Suara terbanyak, dia baru bisa duduk di sini. Jadi tidak pakai, yang voting itu memang benar-benar voting suara, dan suara terbanyak. Sejauh ini saya lihat tidak ada foto-foto bersebaran jalan-jalan, tidak. Mereka melakukan kampanye in a very elegant way, melakukan pertemuan ke tempat-tepat publik, misalnya. So sharing experience, makanya ada track record yang dilihat di situ. After a general election, the leader of the party which has the most seats in the House of Commons becomes prime minister. Jadi yang sebagai prime minister ini, ini memiliki, setelah pemilu, pemimpin dari partai yang memiliki suara terbanyak di House of Commons menjadi prime minister. Dan memilih menteri-menteri yang akan bertanggung jawab untuk individual department. Ini House of Commons. Disuruh kita di Indonesia meniru yang House of Commons ini sepertinya, menjadi prime minister. Karena menunjuk-nunjuk menteri dari suara terbanyak yang ada dalam partai. This include the chancellor of the Echequil, who is responsible for the treasury, finance ministry, bertanggung jawab secara keuangan. Kemudian sekretaris, foreign secretary, responsible for the foreign and commonwealth office. Dan home secretary, bertanggung jawab untuk urusan domestik. Nah, di sini dia. Dia kantornya di sini, berada di dalam ini dia. And then, they and a number of other important ministers from the cabinet, dari kabinet tersebut, yang menyarankan kepada prime minister. Di House of Commons, mereka duduk di front bench. Sementara member of parliament yang lainnya dari partai mereka duduk di belakang mereka. Seperti ini. Misalnya yang duduk sebagai pembicara dari partai mereka duduk di depan ini. Front, front bench, ini front bench, yang akan berbicara sebagai speaker di sini. Nah, anggotanya duduk ke belakang di sini. Duduk ke belakang. And peace. This is backbenchers makanya. Front bench, backbenchers di sini. Oppositions. What does it mean with the opposition? It says, a party sits in a similar arrangement facing them in the house with the leader and her or his shadow cabinet on the front benches. I am pleased from smaller parties also sit on the position branches. In the center is the speaker who keeps order during debates. Ini dia. Jadi, House of Commons ini melakukan debate, kemudian discussion, not discussion, but they oppose one another. In that way, makanya kalau kita tarik ini ya, dalam konteks bersama Minang, basilang mangkau menjadi. Tapi, basilang ini bukan berarti kita bertengkar dan berkelahi, tidak. Tapi, kita dengan memiliki argumen pendapat yang berbeda, kita bisa mencari titik-titik temu. Nah, itulah dia mutawarah mufakat. The House of Lords has around 1,200 members, made up of two archbishops and 24 bishops. Kemudian, hereditary peers and purists who have inherited their title and life peers who study this only for their lifetime and will not pass to their children. Ini orang-orang yang Lord, misalnya punya title, belar, archbishops, ini berkaitan dengan church, gereja misalnya, Christianity, seperti itu ya. 1,200 anggota, The House of Lords. Very interesting to know all about this one. Now, we would like to come to this last part. Terakhir, tentu pertanyaannya adalah, What do you have in mind about the United Kingdom or Great Britain so far? That's the question. Then, I open question if you have question about the United Kingdom. I will try to answer it as best as I can. Silahkan bagi ada yang mau bertanya. Terakhir. Pak. Ya. Saya mau nanya, Pak. Ya, silahkan. Yuni, ya. Bukan, Pak. Asya Tulus Nia, Pak. Oh, ini gambarnya kok nggak kelihatan di sini. Tapi saya udah on, Kak. Oke, oke. Asya Tulus Nia. Nah, baru nong-nong. Oke. Alright, silahkan, Nia. Itu pas ada tadi yang di vocabulary gitu, Pak. Itu kan ada beberapa perbedaan dengan yang US, Pak. Ya. Menurut Pak, kenapa, kayak, kasa-kasa kata kayak permen, terus ada candy, terus ada sweet. Kenapa banyak terjadi perbedaan seperti itu, Pak? Oke, thank you. Kalau di Amerika, USA, bedanya dengan di UK. Kalau UK, sejarahnya mereka dapat pengaruh tadi dari bahasa Anglo-Saxon. Kemudian dari Jerman seperti itu, berkembang Old Norse. USA itu pada waktu itu, dia negara masih pernah dijajah oleh Perancis. Jadi, USA pada sejarahnya, dia waktu itu belum pernah menjajah negara manapun. Justru dia dijajah oleh, pernah oleh Perancis. Karena waktu itu, saya salah satu negara wilayah, state yang pernah saya kunjungi. Namanya Illinois. Pernah dengar tulisannya? Ini. Nah, ini Illinois. Kalau bacaannya adalah Illinois. Itu bahasa Perancis ternyata. Edwardsville, sejarahnya juga ada seperti itu. Nah, kaitannya dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini dulu di Amerika. Ini bertembang sejak terjadinya perdagangan. Kemerdekan. Dan ini George Washington, presiden pertama Amerika Serikat itu, membebaskan diri dari cengkraman Eropa sama Inggris waktu itu, juga Perancis. Bedanya bahasa Amerika, Amerika Serikat itu dulunya kan negara yang pemberian, bukan pemberian ya. Seperti misalnya nama New York, itu diberi oleh Belanda. New York, York, Belanda. Lalu kemudian berkembang. Ternyata Amerika Serikat mengalami perkembangan pesat revolusi industri, kemudian perdagangan. Nah, di saat itu telah masuk para imigran dari Afrika, dari perbudakan juga, waktu itu ada slavery, yang sekarang mereka disebut Black American dulunya. They were slaves at that time, but then now they have their own free life and free will. Masuknya imigran-imigran tersebut ke Amerika Serikat, terjadinya interaksi. Interaksi, dan yang dominan language that they bring at the time was English. Nah, cuman Inggrisnya, karena masih pengaruh dari Eropa, aksennya masih aksen British. British accent. Sementara aksen-aksen lainnya ada, di wilayah-wilayah Georgia, kemudian Pennsylvania, Texas, ada juga pengaruh dari Amerika bagian selatan, itu seperti dari Mexico. So, Mexico di perbatasan itu kalau kalian lihat di PETA. Nah, lama-lama salah seorang pakar, Webster, kalau kalian tahu namusnya Webster, dia seorang linguis, kemudian membentuk bahasa tersendiri. You can type it, uni, in the chat column. Nah, jadi interaksi terbentuklah bahasa-bahasa yang sweet, candy, seperti itu. Makanya bahasa itu dia dynamic. Berbeda dia. Kalau UK memang dasarnya itu bahasa England. English itu kan England. Nah, makanya sekarang versinya American English. Versi American English tersendiri di Amerika, karena konteksnya seperti itu. Dan mereka sebagai orang Amerika itu dia bervariasi, berkembanglah bahasa Inggris itu versi Amerika sendiri. Makanya menjadi American English. Termasuk juga aksen. Aksen itu terbentuk oleh imigran yang datang ke Amerika Serikat. Ada yang dari Afrika, ada yang dari Asia, dari Turkey, dari Middle East yang masuk ke Amerika Serikat waktu itu. Karena adanya American Dream. Kalau kalian pernah dengar, emas banyak ditemukan di mana-mana waktu itu. Jadi orang pada mau imigran ke sana. Lalu perkembangan industri juga. Secara bahasa terjadilah. Dan mereka berkembang, berkembang, berevolusi. Terjadilah seperti sekarang. American English. Misalnya, good morning, how are you? Dengan, how do you do? Kalau British, how do you do? Jawabannya, how do you do? Kalau American, how are you? How are itu kan yang ditanya ke kita. Adjektif. Misalnya, I'm fine. Jadi, dan tidak pernah saya dengar orang Amerika itu kalau ditanya, how are you? Jawabannya, I'm bad. I'm sick. Tidak pernah. Jarang, jarang saya dengar. Jawaban pasti, I'm fine. Thank you. Jadi itu, jawabannya ya. Perkembangan seperti itu. Oke, I hope that answer your question. Ini tadi yang chat, Yuni Lila Solastri. But the most microphone is quite loud. Oke, silakan di, ini kan, di chat aja. Kalau ada yang bertanya, di kolom chat, boleh silakan. Ini ada Riyad Alwi. Ini saya kirimkan lagi, ini link ke absensinya bagi yang baru masuk, gabung. Silakan diisi. Dan ini sejarahnya, kalau tidak salah, di zaman pasca kemerdekaan, ya zaman pasca kemerdekaan, Soekarno pernah berpidato di depan Parlemen Inggris. Pernah didengarkan oleh, kalau tidak salah, Queen Elizabeth. Queen Elizabeth keberapa waktu itu. Bahkan dia, karena, karena, UK ini tadi, dia menentang namanya oppression, dan Indonesia ingin merdeka, sinkron dia. Indonesia mendapatkan support dari Inggris untuk merdeka. Itu sejarahnya waktu itu. Makanya, bahasa Inggris menjadi bahasa asing yang dominan dipelajari di Indonesia. Karena sejarah seperti itu. Dan penghargaan orang Indonesia untuk Inggris, kita berikan ketika ditemukan nama bunga, namanya bunga refresial nodi. Meskipun itu bunga bangkai. Tapi, it's a flower, tapi, ya, itulah, ada sejarahnya. Ini ada pertanyaan dari Yunyi, bila pemilihan juri untuk pengadilan UK itu, jika saya random atau ditemukan oleh pengadilan? Kalau saya random, bagaimana kalau mereka nggak melakukan hukum? Oke. Yang 18 sampai 65 tahun itu, juri, ordinary people ini maksudnya, orang-orang yang memang secara umum, tapi bukan berarti juga yang tidak pernah sekolah, ya, bukan. Juga dipilih orang-orang yang sekolah, yang tahu juga dengan hukum, pasti. Tapi dia ordinary, kelayak umum sifatnya. Bukan yang tidak pernah sekolah. Yang pasti yang pernah berpendidikan, 18. Ini sangat secara. Brody, kenapa mereka diminta untuk masuk ke dalam sidang? Ini dari pemahaman saya, itu gunanya untuk menguji secara logika umum terhadap keputusan yang diberikan, supaya tidak ada konflik di luar. Silakan, Anissa, mau ada? Oh, ada dua pertanyaan lagi. Silakan. Anissa tadi mau bertanya, silakan. Anissa ketik saja. Kalau ini sama saya bertanya, silakan ya. Ini tadi yang sudah terjawab, ya. Ini pertanyaannya kenapa secara random? atau ditetapkan oleh pengadilan? Ini secara random, tapi kemudian ditetapkan oleh pengadilan. Boleh. Jadi tidak ditunjuk. Silakan, Nia. Masih bertanya. Ya, Pak. Ya. Itu, Pak. Jadi kan ketika kita banyak baca buku gitu, Pak, terus ada beberapa kosa-kata yang agak tidak digunakan dalam conversation kayak, Incredulously, itu kan artinya tidak percaya, terus dipercakapkan tidak ada gitu, Pak. Terus bagaimana sih cara kita menggabungkan itu semua, Pak? Oke, baik-baik. Jadi pertanyaannya adalah ketika Nia membaca buku, ada kosa-kata yang bertemu nih. Wah, ini menarik nih. Tapi orang bule itu sendiri jarang ngomong pakai kosa-kata ini kan gitu. Nah, itu berarti kosa-katanya sudah masuk pada tahapan formal. Bahasa formal berarti itu. Atau kalau dia derogatory, berarti cukup offensive kosa-kata itu dipakai. Jadi lihat konteksnya dulu. Kalau dibaca di sebuah buku teks yang formal, ada kosa-kata tersebut, maka kosa-kata itu formal. Tapi kalau misalnya Nia baca di sebuah situs atau di tulisan di situs-situs yang tidak valid, misalnya berarti kosa-kata tersebut bisa jadi agak sedikit offensive bila digunakan. You can use that. Bisa Nia pakai. Saya punya dosen ya. Aduh, bukan ngomongin dosen saya sih. Beliau ini bagus, dosen Inggrisnya. Very good, excellent. Juga lulusan luar negeri di Australia. Tapi sering menggunakan kosa-kata-kosa-kata yang tidak begitu familiar ketika beliau menulis. Kalau untuk native speaker, that's good. Very excellent. Native speaker already know about that. Kalau sekarang ketika kita menggunakan bahasa Inggris, tendensi komunikasi dengan bahasa Inggris tidak lagi hanya untuk native speaker. For international audience. That's what you need to remember. Jadi tidak lagi hanya untuk native speaker saja. Untuk orang Indonesia juga. Maka ketika saya nulis, ketika when I explain something, I tend to use vocabulary that is more common so that everyone can understand what I mean. Jadi inti komunikasi itu pesannya sampai. Jadi bukan complicated and nobody knows about that word. Misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya tergantung situasi, kalau Mia misalnya menjadi seorang juri di kompetensi bahasa Inggris, misalnya ya you have to use your talent in language. Tapi kalau dalam mengajar, jangan pakai kosa-kata yang sulit. Karena peserta didik kita baru dalam tahap belajar. belajar banget. Apalagi anak SD, SMP, SMA. Jangan berikan yang sulit-sulit. Use simple words that they know, that they enjoy to know about that. Ya, itu yang penting. Oke? Ya, apalagi, Nia. Itu satu lagi, Kak Panjang. Nisa aja dulu, Pak. Oke, ya. Ini Nisa adanya apa? Untunglah saat ini yang didapat negara-negara BKS dan Inggris. Bergabung dengan negara persenakunan Inggris. Oke, keuntungan. Sebenarnya bukan masalah keuntungan. It's about kedaulatan negara. Makanya salah satu yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia adalah kedaulatan negara. Mandiri. Independent. Bebas dari distorsi dan gangguan dari negara-negara lain. Nah, sementara kalau Singapura, kemudian Malaysia, ini masih pesemamunan Inggris karena ingin merdeka, bebas seperti itu, itu membutuhkan perjuangan-perjuangan yang tidak sedikit. Indonesia bebas dari penjajaan itu tidak sedikit nyawa yang telah hilang. Perjuangannya itu, ya. Itu yang harus dipahami. Jadi keuntungannya, benefit-nya sebenarnya hanya ya menempel ke, saya bukan kata menempel, bagian dari Commonwealth itu saja. Dan selebihnya sama dengan negara-negara lainnya. It's not really that. Cuman ada wadah yang mungkin bagi negara tersebut untuk satu versi. Nah, kalau kita, cita yang kita cari adalah kedaulatan negara. Itu yang harus kita berdaulat. Makanya ada di cita-cita negara berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu maksud Indonesia kita. Daulat itu, kita bayangkan kalau niap, sudah dewasa, mandiri, nggak lagi minta-minta ke orang-orang, ke orang tua, sudah bisa mandiri. Kan enak rasanya. Badan-badan kita, ya mau kita gini, terserah kita. Tapi dengan tanggung jawab yang luar biasa. Itu yang harus dipahami. Menurutnya bisa terjawab, Anissa. Thank you, sir. Oke. Last question dari Nia. Ini kayaknya udah azan ini ya. Oke, last question dari Nia. Silahkan, Nia. Ade. Oke. Kemarin Bapak bilang, Bapak pernah itu kuliah di Amerika gitu ya, Pak. Kalau misalnya buat kuliah di luar negeri itu, apakah harus banyak ikut lomba, cetak prestasi, terus kayak harus ikut volunteering kayak pergi ke bedesehan atau kayak reloan-reloan gitu nggak, Pak? Sebenarnya. Untuk mempersiapkan. Oke. Konteksnya, kalau konteksnya beasiswa, pertama yang harus dicari adalah nilai IPK, kalau bisa di atas tiga. Di atas tiga, kemudian tovel. Dan leadership, itu yang penting. Leadership, pemimpinan. meskipun saya dulu, awalnya saya pikir itu, apalah, pengalaman aja, waktu saya masih kuliah, saya jadi sekretaris Gapura 81, sekretaris pemuda-pemudi, itu nggak dibayar, sukarela, dan selama, selama dua tahun itu. Tapi, setiap kali ada kegiatan, guru saya bilang gini, minta buktinya dokumennya, misalnya, baik itu kok R.D., surat undangan, misalnya saya diminta rapat, misalnya ditandatangani oleh kepala lurah, atau ketua RT, ada buktinya secara tertulis. Kemudian, dokumen-dokumen tersebut, itu berbanfaat nanti, bila di kemudian hari, kita ditanya, mana buktinya? Itu satu, leadership itu, tidak mutlak menjadi BEM, misalnya, kepala BEM kan hanya, satu orang. Apakah misalnya semua, gue juga mau jadi kepala BEM? leadership yang dimaksud di sini adalah, kalian itu secara individu, punya peran dan fungsi masing-masing, di komunitas masing-masing. Misalnya kalau di, di perkumpulan, keputrian misalnya, dia aktif sebagai dawah misalnya, atau seksi kemanusiaan, atau membantu bagian-bagian yang menolong di sosial, di masyarakat, ya itu bagus. You can use that. Nah, harus ada buktinya. Apakah buktinya foto-foto? Enggak. Secara tertulis begitu loh. Kita, awalnya kan gini, gini, saya pikir apakah ini, memberikan jasa, minta pamrih. Ternyata enggak, kita meminta sertifikat, atau surat tertulis, kita sudah melakukan sesuatu, dari pihak yang berwewenang, itu wajar. Enggak apa-apa, wajar. Bagi, misalnya Anissa, ikut sebagai panitia, pada waktu, memberikan, makanan-makanan, untuk orang-orang yang kurang mampu, di dalam puasa, mengatasnamakan, organisasi, LDK misalnya, lembaga dawa kampus misalnya, minta suratnya. Enggak apa-apa, harus ada buktinya. Kalau pahala kan Allah yang ngitung. Kalau itu kan apa-apa pahala ya. Bukti suratnya mana, itu yang penting. Itu nanti juga berguna sebagai SAPI, surat keterangan penampingi jasa, dan bermanfaat ketika nanti diinterview oleh pemberi pemberi beasiswa, atau Amineh waktu itu pengalaman saya, ditanya, selain kuliah, apa saja yang sudah dilakukan? Kalau hanya kuliah, semua orang bisa melakukannya. Pergi kuliah, belajar, pulang. Pergi kuliah, belajar, pulang. Sebagai mahasiswa, apa yang sudah dilakukan? Apa yang Anda lakukan? Apakah demo? Enggak. Enggak harus. Banyak hal. Many things you can do. Jadi, tim kepanitian misalnya, yang dilakukan oleh dosen, tim penelitian boleh, enggak apa-apa. Tapi minta buktinya, itu yang penting. Supaya, enggak minta uang, enggak deh. Di usia kalian ini, paling banyak harus cari pengalaman. Pengalaman itu yang penting. Saya juga dulu pernah aktif di menolong dosen, tim PHK 1. PHK ini program hibah kompetensi A1. Sehingga, jurusan Sastra English Unan waktu itu dapat penghargaan hampir 700 juta untuk upgrade, akreditasi dari B menjadi A. Waktu itu. Tahun 2000, 2005, 2006, 2007. Membantu dosen itu. Alhamdulillah, pengalaman dapat, suruh ini, suruh itu, saya kerjakan. Secara tidak langsung, saya belajar. Melakukan surat ini, surat ini kan, kena-kena semprot. Ini kamu, kenapa enggak bisa ini? Ini salah. Kopnya enggak begitu-begitu. Ternyata saat itu, saya belajar. Kalau, kalau saya persisif, persisifnya, kalau yang saya lakukan salah, saya dimarahin, enggak apa-apa. Asal jangan diri kita. Itu beda. Kalau, yang kita lakukan salah, kita dimarahin, enggak apa-apa. Kita bisa memperbaiki diri. Asalkan, misalnya, kita melakukan sesuatu, tidak ada maksud apa-apa, dianggap salah, itu enggak boleh. So, that's one thing, Nia. Apakah ada pengalaman, disana begini, menjadi, sarjana, plus. Kita harus dipikirkan. Kalau hanya IPK, semua sarjana punya IPK. Apa artinya angka, di jasa. Punya nilai lebih, maksud saya. Nilai lebihnya apa, gitu ya. Jadi, tidak dilihat, misalnya, ada sekarang yang sudah menjadi dokter, jadi pengusaha. IPK-nya cuma dua dulu. Dia jadi orang kaya raya sekarang. Nilai berbeda dengan harga. Berbeda. Karena bernilai, makanya tak bisa dibeli. Sangat berharga. Barang berharga, belum tentu bernilai. I think about it. Barang berharga, ini berharga enggak? Ini. Apa itu, Pak? Ini. USB, Pak. Ya, USB. berharga atau bernilai? Bernilai. Bernilai. Karena ada isinya. Kalau isinya, kalau yang barangnya ini, ini enggak bernilai. Cuma plastik ini. tapi karena isinya yang penting, bernilai, makanya ini di, enggak saya jual. Seperti itu. Nah, kalian jadi orang harus gitu. Jadi orang yang bernilai. Kalau harga itu, ngikut nanti. Perproses dia. Makanya kalau orang-orang yang korupsi, mereka mengejar harga itu. Makanya sekalinya ketahuan korupsi, langsung jatuh, terjerembab, menjadi tidak berharga. Apa maksudnya? It's difficult, you know. Enggak gampang ya. Duduk jadi pejabat, di lahan basah itu enggak gampang. Enggak gampang. It's not easy. Itu Allah yang kasih kepercayaan, ke situ harus dibawakan. Harus bisa menjaga kepercayaan yang dikasih oleh Allah itu. Tuhan lah istilahnya kalau yang agama non-muslim. Oke. Ini kok saya jadi teramas nih. Itulah intinya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Banyak ke luar negeri, studi enggak hanya ke Amerika, ada ke Inggris, ke Australia, ke Jepang, ke Maroko, juga banyak ke Turki, apalagi yang mau ke Istanbul. Enggak apa-apa. Ekspansi aja. Negara-negara luar itu enggak apa. Pulang nanti. Kita kembangkan Indonesia. Itu tujuannya. So, ambil ilmu dari negara mereka. Mereka juga senang kok kita belajar ke situ. We learn something from them. They are happy to see us. Nanti kita share ini tentang negara kita. Ketika mereka ke Indonesia, mereka enggak shock melihat. Kita share juga ke orang Indonesia. Jangan kaget melihat mereka datang ke kita seperti itu. Contoh misalnya bule. Kenapa pakai backpack? Karena negara mereka, angkot itu enggak seperti di sini. backpacker itu mereka bawa semua yang mereka butuhkan. Cewek-cewek itu sporty semuanya. Kenapa? Karena pada musim saldu, negara mereka dingin, mereka harus sport terus. Memanaskan badan. Itu kondisinya. It's a very cultural. Okay. Kita close sampai di sini. Sudah waktunya sholat asar. Thank you for your question. Ada Nia, ada Nisa, dan juga tadi ada Uni. Uni sepertinya tidak ini ya. But anyway, you can ask me next. Uni tadi sudah bertanya tentang hukum. Sarah random atau tidak. Alright. Thank you for coming. Video ini kan saya post di YouTube. dan silakan nanti dilihat lagi jika ingin ada yang kejelasan dan juga boleh bertanya di sana. Demikian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Terima kasih.